Intro Salam rahasia setelah ku Berjumpa lagi dengan saya Mbak Widri Pakar Metafisika Kecewaan dan Ratu Susut Jawa Dalam video kemarin Saya akan sudah menjelaskan Tentang ciri-ciri calon kepala desa Yang ketiban puluh Sehingga dia akhirnya yang memenangkan Pemilihan kepala desa tersebut bukan? Ternyata banyak sekali Antusiasme yang saya dapatkan Dari setelah ku semuanya Salah satunya ada yang bertanya tentang Bagaimana sih caranya agar kita Ketiban puluh sehingga kita Bisa terpilih menjadi kepala desa Saat mencalonkan diri dalam Pemilihan pertanyaan ini Sangat menarik sehingga akan saya Jawab langsung di video ini Yang harus anda lakukan berdoa lah Kepada Tuhan sang pemilik kuasa Minta restulah pada Danyang Karena pada dasarnya Danyang lah Yang bertugas menjaga desa itu Ada juga yang beranggapan Bahwa Danyang juga bisa memilih siapa Yang nantinya bisa memimpin desa tersebut Karena memang yang bisa memegang wahyu kanal Lendren itu Danyang Manusia biasa tidak bisa Anda juga bisa menggunakan susuk sembago suara Selain bisa menjadi mahanet pulung Agar menuju ke arah rumah anda Susuk sembago suara ini juga bisa membuat anda Terlihat berwibawang Mempunyai karisma seorang pemimpin Dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut anda Akan didengarkan oleh banyak orang Sehingga peluang kemenangan anda Besar jika mencalonkan diri sebagai kepala desa Jadi itulah Tiga cara agar anda bisa ketiban pulung Dan terpilih menjadi kepala desa Tak perlu buang-buang uang Untuk menyuat Karena itu justru akan membuat anda Menjadi bahan lelucon Calon warga yang akan anda pimpin Karena sekarang banyak sekali masyarakat kita Yang sudah melek tentang calon pemimpin yang baik Dan calon pemimpin yang hanya akan menghabiskan Uang rakyat saja Kalau saat mencalonkan diri saja Anda sudah buang-buang uang Untuk menyuap masyarakat Agar memilih anda Bukankah ketika menjabat Anda akan balas dendam Dengan cara menghabiskan uang rakyat Untuk kebutuhan anda pribadi Terima kasih sedulurku Telah menonton video ini Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat untuk sedulurku semua Segan dari saya Saya Mbak Witri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton video ini